Oke, saat ini kita akan mengerjakan soal berikutnya tentang trigonometri ya, tentang trigonometri, oke. Ini ada segitiga ya, ini ada segitiga, misalkan ini akan saya kasih ini yang 25, ya ini 25, sementara ini yang 15. Oke ya, diperhatikan perbandingannya adalah 25, ini 15, tentukan perbandingan trigonometri yang lain, tapi kalau seperti ini kita harus tahu ini dulu, ya ini sebagai sisi sikunya, ini sisi miring ya, kita cari ini, Kalau yang diketahui sisi miring sama siku satunya, maka ini dikurangi, berarti 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat di akar, oke ya, itu sama dengan, ya sama dengan, ini kan 625 min, berapa ini? Ini, ya, 225, oke ya, ini sama dengan berapa? Sama dengan 400, akar dari 400 sama dengan 20, oke, berarti ini sama dengan 20, ya, kan kita akan mencari perbandingan, dengat-tengat perbandingannya ya, dengat-tengat untuk perbandingannya, nilai sin A, kita mulai dari sin A dulu, Kalau sin A itu ini, maka depannya adalah 15, 15 per 25, kalau bisa diringkas lagi, selanjutnya diringkas itu menjadi berapa? Bagi 5 ya, bagi 5 sama dengan 3 bagi 5, oke, sekarang untuk kos, kos alpha itu sama dengan, berarti kos itu apa? Samping ya, samping itu ini, 20, 20 per 25, Atau 4 per 5, oke, sekarang tangan, ya, tangan alpha itu sama dengan depan, depannya berapa? 15, bersampingnya berapa? 20, sama dengan 3 per 4, oke, ya, cukup mudah, ya, ini mudah banget Sekarang kalau kita ingin mencari dalam sudut B-nya ini, ya, kita ingin mencari sudut B-nya, berarti sin dari sudut B, tak, kalau kita maudangnya dari ini depannya yang 20, berarti 20 per 25, sama dengan 4 per 5 Sementara untuk kosnya, itu sama dengan sampingnya, berarti 15, 15 per 25, sama dengan berapa? 3 per 5, dan tangannya, itu sama dengan depan, depannya berarti 20, 20 per 15, atau sama dengan 4 per 3, oke, cukup mudah, dan ini harus hafal, oke ya, sekarang kita membahas untuk soal berikutnya Soal berikutnya seperti ini, ya, kita diminta untuk mencari tinggi tiang ini Ya, kita ingin mencari tinggi tiang ini, ya, sementara ini adalah 45, yang harus diperhatikan adalah, kalau ini 45, maka sisi ini dengan sisi ini itu sama Ya, sisi yang ini, ini sama Berarti, ini sama dengan 12 juga Mudah ya, cukup mudah, ya Nah, jadi sampai C itu 12 Sementara dari sini ke sini itu sama dengan 1, 5, 5 Oke ya, kalau ini dibuat dalam bentuk senti kan, berarti kan Tambah 0, 2 ya, tambah 0, 2 Berarti, tinggi dari ini, tinggal dijumlahkan aja Berarti tinggi tiang, ya, tinggi tiangnya dijumlah dari ini Ya, ini dijumlahkan, sementara berapa? Jadi, 12, 0, 0, ditambah 1, 5, 5 cm, ya, sama dengan 1, 3, 5, 5 cm, ya, cukup mudah Oke, untuk soal berikutnya Soal berikutnya harus tahu dari nilai-nilai sudah istimewa, ya Coba, masih ingat nggak, ya Kita akan mencoba untuk mengingatkan dulu Ya, sudut 0, sudut 30, sudut 45, sudut 60, dan sudut 90 Kita ingin mencari nilai sinnya Sinnya itu adalah 0, ya, tinggal-tinggal Ini setengah, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, dan 1, ya, tinggal Sementara untuk kosnya Kosnya tinggal dibalik aja, kamu nulis dari sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0 Nah, sementara untuk tangan, ini bagi ini, ya 0, ini bagi ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 3 akar 3 Ini sama, berarti 1, ini akar 3, ini tak teringga Maka ini sama dengan, kita tinggal lihat Kos 45 berapa? Setengah akar 2 Oke, sin 30 berapa? Setengah Oke, plus Kos 60 berapa? Setengah Kalau ini bisa kita tulis lagi, itu berarti sama dengan 1 per 4 akar 2 plus setengah Oke, demikian untuk beberapa soal trigonometri Semoga bermanfaat, dan nantikan video-video saya berikutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya